yo welcome back to my channel sukrilahi pratama oke teman-teman ya jadi di video kali ini aku tuh bakal kembali mereaksi video terbaru dari vikin akhirnya waduh oke jadi kemarin tuh kita udah ngira bahwa video season keempat tuh selesai ya karena tuba pulang gitu kan dan bikin vlog perpisahannya ternyata salah gitu waaay ya karena video dari keberangkatan vikin aiki barang donasi ini gitu ya barang rumah zakat itu ternyata sambungan dari season keempat ini waduh ini kayak apa ya bolak-balik gitu ya teman-teman ya jadi kayak gimana ya ya cara jelaskannya diajak tuba ke Indonesia tuba berangkat vikin nyusul wede ya begitulah cinta teman-teman ya begitu sulit untuk jelaskan gitu ya selalu ada cara dari Tuhan untuk membuktikannya gitu wede bahas aku dalam kali hari ini teman-teman baiklah kita akan langsung aja mereaksi video terbaru dari vikin aiki kali ini tapi seperti biasa sebelum aku mulai videonya aku sarankan kepada kalian yang baru aja memberi channel ini untuk subscribe channel ini melalui video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya asik nah ini tuh salah satu yang lupa aku bahas kemarin itu adalah mata sempat dari kedua-duanya dimana disini kita ngeliat tuba itu kayak orang habis nangis dan ternyata Vicky juga seperti orang yang habis nangis gitu ya ada sempat-sempatnya sikit lah gitu kan sebelum berewet datang menyerang gitu hahaha baiklah ini ya kita langsung aja ke videonya ya teman-teman ya bentar ini maaf banget aku masih ngantupan karena masih jam 6 pagi guys jadi sekarang itu kita mau kemana ke Turki lagi guys baru aja aduh kemarin baru pulang dari Turki di ke Turki lagi jadi mungkin udah banyak kita dari Instagram juga kalau aku itu diajak rumah sakat buat membantuin Turki bareng gitu jadi kita peduli Turki bareng bikin aja sambil laibat jadi ya sekarang kita mau pergi ke sana ini kita bakal bantu saudara-saudara kita yang ada di Turki itu yang terkena dampak lupa so ya that's what we're gonna do ya we're here now at the airport and yeah let's get in and take care of everything let's go nah kita sama-sama disini tahu bahwa Vicky Naki itu nggak berangkat sendiri temen-temen ya dia berangkat bareng tim dari rumah zakat dan juga bareng wajib cucu kita sebagai kameramennya nah disini gitu ya Vicky Naki itu datangnya su jam berapa jam 4-7-5 pagi kayaknya ya subuh-subuh banget gitu karena story dari rumah zakat waktu itu jam 6 pagi temennya nah jadi aku yakin banget gitu ya masih ngantuk banget matanya pun masih kelihatan banget mata lelah gitu kan mata panda ditambah dengan brewoknya itu tapi pas sampai Turki brewoknya nah hilang kira-kira kenapa ya Apakah unitukba kita yang minta gitu kan WD ya bisa jadi teman-teman ya asik nah ini adalah persiapannya gitu kan sebelum kebangkatan menuju ke Turki barang rumah zakat teman-teman Hai beliau beliau lah mandi medan bukan ada tau saya itu berapa berapa terkali itu lagi iya iya saya nggak tahu rata saya tanya ke isteri wah iya itu ini wah saya nggak nggak saya ibu-ibu nggak tahu tahu saya 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 ini Vicky bilang bahwa banyak komentar ya umurnya udah sekian gitu kan 50 atas lah gitu kan yang masih ngikutin cerita Vicky Naki ya bener-bener bahkan di grup Jawa Selatan pun ada yang umurnya udah sekian lah gitu ya lima puluhan juga bahkan ada yang udah punya aku udah punya anak tiga bang anak empat ya tetap ngikutin cerita Vicky Naki karena bikin nostalgia ketika masih muda mantep bener dah jadi nggak cuma menginspirasi kaum muda gitu anak-anak milenial tapi juga orang-orang yang sudah berkeluarga gitu kan kembali merasakan sensasi ketika muda dulu aduh 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 ada seru-serunya juga lah temen-temen ya asik nah ini yang membuat Vicky Naki itu dicintai oleh banyak kalangan gitu bukan cuma remaja tapi juga ibu-ibu bapak-bapak gitu kan asik ya kita lanjut temen-temen ya ini ketika udah nyampe Turki ini ini kita lanjut temen-temen ya guys kita udah sampe di Doha I'm so sleepy actually hmm Cokoy kumbar iya sekarang kita lanjut ke Istanbul Turki awas vlognya banyak ini ya banyak momen yang nyanyi jadi banyak kita skip juga so good by the way look at my beard so our hotel and rest and more get ready to so yeah that's what we're gonna do see you guys tomorrow bentar aku mau kasih pertanyaan dulu sih buat temen-temen kalian ngeliat Vicky Naki itu berewokan gimana sih pendapatnya gitu aku pengen tau komentar dari warga Jawa Selatan gitu kan terus aku juga pengen tau gitu kan menurut kalian lebih bagus Vicky Naki itu dengan berewok atau tanpa berewok atau no comment gitu kan mau berewok nggak berewok tetap ganteng bang gitu tetap suka gitu nah kan beda-beda pendapatnya coba deh tuliskan di kolom komentar ya good morning sekarang itu jam 11 dan kita mau langsung ke bandara karena flightnya itu jam 2.15 langsung ke lokasinya ke kahraman maras namanya so ya segala lagi duain kita ya mudah-mudahan semuanya aman disana and ya let's go help our brothers and sisters let's go hehehe hehehe ini momen Vicky Naki mau ke kahraman maras tapi ini vlognya sebenernan singkat banget gitu kan seharusnya bisa dibikin sedikit lebih panjang kan dari persiapan atau keberangkatan dari rumah gitu kan jadi bisa lebih panjang pasti temen-temen pada mau ngikutin kan persiapan Vicky Naki dari rumah tuh kayak gimana karena tahu juga sebelum berangkat Vicky Naki tuh kan kurang enak badan juga gitu kan bahkan bisa dilihat di vlog 2 hari yang lalu ketika ngantarin Tumba ke bandara gitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wiel nya sebelum buka itu perjalanan Ada bersendalasi jujur teman temanin aku yang aku tunggu momennya itu dari keberangkatan ini adalah momen dimana Fikinaki itu udah bilang ke Tugba Tugba aku mau ke Turki nih mau ke sini ya siapa tau ada gitu kan atau mungkin gak di upload ya kita gak tau juga kan tapi aku harap sih adalah di next vlog karena ini kayaknya di vlog ini gak ada ya ini vlog ini masih ada lanjutannya kayaknya yaitu momen di Kahran Marats dimana Fikinaki memberikan donasi secara langsung kepada warga-warga disana yang terkena dampak dari gempa bumi kemarin ya kembali lagi sih kembali lagi kepada Fikinaki dan Tugba momen yang sangat-sangat dinanti oleh warga selatan sudah pasti itu adalah Q&A dan kira-kira pertanyaan apa aja yang akan dijawab ya mudah-mudahan jauh lebih menarik dari season ketiga dimana season ketiga itu waktu Q&A itu warga Jawa Selatan hampir seluruh Indonesia itu pada senyum-senyum itu dua hari aku rasa giginya kering terus tapi enggak yalah yuk kita lihat nanti bagaimana kelanjutan dari vlog ini dan mungkin cuma sekian dulu sih video reaksi aku tentang Fikinaki sorry video terbaru dari Fikinaki ini mudah-mudahan video ini dapat menghibur teman-teman dan pastinya tungguin terus video vlog-vlog terbaru Fikinaki ayo dong bantu share bantu like bantu komen juga video terbaru Fikinaki sip sekian dulu video ini semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video update selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati